datang dia ke medis ilmu, dapat info Ustadz Fulian, berangkat dia di jalan sampai di jalan, sumayurikul maut tiba-tiba datang, maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang ia duga mautnya tepat waktu dia duga-duga, mungkin masih lama kemudian wafatnya, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, meninggal di jalan apa kesaksian Allahnya? yang saya ingin sampaikan tidak banyak orang tahu kemudian di akhiratnya statusnya syahid di sisi Allah, tapi di dunianya disebut meninggal di asas saja ya, bedanya dengan yang syahid yang pertama tadi, kalau yang pertama dia kemudian disolatkan dengan pakaiannya, tidak dimandikan, seketika itu saja ya, dengan pakaiannya seketika kalau yang ini, tetap disolatkan tetap dimandikan, kafannya sama dengan yang lainnya kemudian dikerjakan semua sunnah-sunnahnya sampai dengan masuk ke liang lahatnya sampai didoakannya, selesai tapi statusnya di akhirat jika dia beriman beramal salih maka dia punya amalan syahid dan tingkat derajatnya beda dengan yang tadi tapi statusnya disebut syahid hadis Nabi SAW dalam Al-Bukhari dan Muslim riwayat dari sahabat Abu Hurairah RA saya bacakan hadisnya sampai kepada kami berita dari Al-Bukhari dan Muslim sumbernya dari Nabi SAW beliau menyampaikan Al-Syuhada'u khamsatun secara umum kata Nabi, jenis syuhada itu ada lima secara umum ada lima nanti hadis-hadis lain ada yang menambahkan satu Al-Mata'u'nu Al-Mata'u'nu orang yang wafat karena wabah penyakit ta'an dulu disebut ta'an Al-Mata'u'nu Al-Mata'u'nu ini mohon maaf akhati campurannya ini Al-Mata'u'nu saya tulis dulu ini satu dua Al-Mata'u'nu Dari Batmun orang yang wafat karena menderita penyakit sakit luar biasa di perut jadi saya terangkan ketiga Orang yang wafat karena tenggelam jadi kita terangkan keempat Orang yang wafat karena tertimpa runtuhan yang kelima ini yang istimewa yang telah kita bahas saya naikkan ke atas ini Nabi mengurutkannya menarik kayak kita ingin memanggil rangking satu kan gak duluan kan ya harapan ketiga harapan kedua harapan satu juara tiga juara dua baru juara satu ya jelas sampai sini baik yang gak dapat ujung harapan terita harapan terita harapan harapan indah sampai ujung harapan ya di bekasi apa yang gak ada terakhir ini kalau sudah ada syahid ini artinya sudah berjuang di medan perang atau orang-orang yang berjuang dengan pengetahuan ini sudah saya bahas nah ada orang yang beriman ingat statusnya tetap beriman dia beriman beriman beramal soleh beriman beramal soleh beriman dalam beramal soleh kemudian wafat bagaimana cara wafatnya dia berperang tidak ikut ta'lim misalnya jarang baik kemudian makun dia kena wabah kena penyakit misalnya ada penyakit malaria penyebar dia termasuk yang kena meninggal itu saat wafat itu dalam keadaan beriman dia dan punya amal soleh walaupun di dunia yang disebut syahid jadi akhiratnya punya status di sisi Allah syahid wafat dalam keadaan syahid lihat sampai sini orang syahid orang syahid wafat syahid kenapa kena malaria nah itu hampir gak ada dengar kan ya gak pernah dengar kan nah jadi orang yang kena wabah kemudian dia meninggal pada saat terkena itu dan berjuang dia kemudian mengatasi penyakitnya tak mampu dia kena wabah wafat di situ dalam keadaan beriman dan beramal soleh di dunianya tidak disebut syahid tapi dia saat pulang kepada Allah itu punya amalan apa syahid jelas sampai sini baik tentunya derajat syahidnya beda dengan yang pertama tadi lain tingkatannya jadi masih unggul yang berjuang di medan perang kalau ada tuntutan masih unggul yang berjuang di majlis ilmu ya kalau gak ada tuntutan itu gak ada tuntutan bela negara gak ada tuntutan misalnya bela-bela tertentu untuk keimanan kepada Allah tidak ada itu kemedan perang gak ada maka tingkat pertamanya yang menduduki adalah madlis ta'adim madlis ilmu yang pernah saya terangkan dulu makanya kalau dalam sepekan itu ada tawaran mengaji di madlis ilmu jangan ditinggalkan pak bu silahkan dibagi antara dunia dengan akhirat ya silahkan dibagi diantum punya jadwal di dalam sepekan masa dunia terus kan mau wafat juga pulang ke akhirat gimana kalau pulang gak punya bekal disiapkan minimal mudah-mudahan saat wafat misalnya sedang menulis meninggal sedang memahami meninggal sedang taubat meninggal Allahuakbar begitu mendengar saya taubat bagaimana kalau saya wafat taubat menangis dia tanpa orang harus tahu keluarnya matanya begitu keluar meninggal subhanallah itu indah gitu ada yang mencatat ada bahkan yang masih di jalan pak ada itu itu statusnya tinggi bahkan kalau dia pelaku maksiat pun Allahuakbar pelaku maksiat ingin taubat mau datang ke madis ilmu tengah jalan meninggal belum sampai ke madis ilmu itu diterima taubatnya dan bisa menggugurkan semua kesalahannya plus dapat ilmu disitu dapat langkah baru langkah hanya dapat langkah itu bisa menutup semua kesalahannya dengan taubatnya dan punya amalan baru surga baginya apa apa tidak pernah anda mendengar kisah seorang bertobat kemudian dikisahkan oleh nabi s.a.w. disampaikan pergilah engkau kepada si fulan di madisnya bergerak di jalan dia kemudian beristighfar kepada Allah mengingat dosa ya Allah saya banyak dosa saya ingin taubat ya Allah ditunjukkan taubat kembali sana dibimbing ini juga sunnah bagi para ustaz kalau ada orang dengan spesifikasi tertentu datang dan tidak ada ilmu pada anda jangan dipaksakan arahkan kepada ustaz lain mungkin itu bermanfaat bagi orang itu karena itu saling menyempurnakan ada yang ingin kajian siroh datang ke ustaz fulan anda ingin belajar siroh datang datangnya ustaz budi azari datangnya ustaz khalid basalama belajar belajar dapatkan kenikmatannya ingin belajar tafsir datangnya si fulan belajar hadis datangnya si fulan silahkan bagi jangan paksakan kita sendiri jangan katakan anda benar yang lain salah ketika dia membutuhkan sesuatu tidak ada pada anda dan anda sekat dia datang kepada orang lain dan tidak mendapatkan arahkan ini sunnah ketika diarahkan taubat di jalan ya Allah saya banyak dosa dia berharap dibimbing oleh syekh fulan di madis untuk taubat di jalan dia ingat dosanya dia berharap datang ke madis dan maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga wafat dia di jalan begitu wafat kemudian Allah memberikan perintah kepada malaikat untuk menerima kemudian taubatnya mencatatnya sebagai bagian ahli surkan bahkan dari riwayat mengatakan hampir-hampir dijemput dia oleh malaikat kemudian ahli neraka untuk dicatat semua keburukan-keburukan disiapkannya tapi ketika diukur langkahnya lebih dekat kemudian ke madisnya sangat populer riwayat itu dan sangat viral dikatakan ahli ilmu pelaku masyiat banyak masyiat di tengah jalan ke madis ilmu taubat meninggal bisa masuk surga antum sudah datang ke madisnya duduk di rumah Allah sudah belajar masa gak bisa mengantarkan ke surga kalau ada yang tidak bisa mengantarkan itu berarti antumnya yang gak taubat antumnya gak berubah cuma numpang datang doang cuma dengar tapi gak merubah diri untuk apa kalau orang di jalan belum sampai bisa taubat dan bisa berpeluang ke surga anda datang ke sini sudah duduk belajar tidak merubah diri anda lantas dengan cara apa lagi Allah bisa masukkan anda ke dalam surga akhirnya rubah diri kita karena itu saya selalu objektif menyampaikan kalau apa yang saya sampaikan tidak menambah kedekatan anda dengan Allah dan tidak merubah diri anda berubah menjadi baik tinggalkan saya dan cari madis lain cari ustad lain itu kebenaran itu janji karena itu turunlah kemudian satu surah dalam satu ayat yang an-nisa yang ayat 100 itu sampai 101 paling kini sebelah bawah di musad indah sekali kalimatnya di perpengahan ayatnya awal ayatnya siapa yang memutuskan dirinya berhijrah jadi lebih baik hijrah itu berpindah pada keadaan yang mendekatkan dari kita dengan Allah ya tadinya bekerja susah sholat sekarang pindah pekerjaan yang memudahkan sholat tidak harus pindah tempat kalau anda tinggal di samping masjid anda jarang ke masjid sulit melangkah ke masjid ingin merubah keadaan masjidnya sudah ada motor ada sepeda ada mobil ada pengen berubah sekarang melihat orang datang ke masjid dari jauh masa saya yang dekat gak ke masjid dengar suara adan jadi berubah tersentuh jiwanya datang ke masjid itulah hijrah ada keadaan yang tinggal disitu masjid gak ada talim gak ada suasana gak menyenangkan tidak ada yang menenangkan kepada jiwa anda putuskan pindah tempat kepada rumah yang dekat dengan masjid dekat dengan kajian dekat dengan orang-orang baik itu juga hijrah namanya pindah pekerjaan dari yang mendekatkan diri kepada Allah cari solatnya misalnya kalau rizki itu sudah teratur surga kita yang belum jelas rizki gak usah takut dengar kalimat ini sepandang nyawa kita masih kemudian tertanam dalam tubuh kita belum sampai ke tenggorokan demi Allah saya katakan Allah sudah berjanji rizki kita akan diberikan Quran surah kelima puluh satu ayat dua puluh dua di langit telah ditetapkan ukuran rizki telah menetapkan untukmu yang sesuai denganmu dan aku janjikan selama hidup aku akan berikan karena itu ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis dan lalu dicantumkan dari al-imam dalam al-arba'in yang nomor hadis yang keempat maka rizki disandingkan dengan kematian bacakan sanadnya an-abi Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masduh kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna a-hadakum yujmau fi batni ummihi arba'inan yawman nutfah thumma yakunu mitadalika alaqah thumma yakunu mitadalika mudirah fayursal ilayhi l'malak fayumaru bi katbi arba'in fayanfughu fihi roh fayumaru bi katbi arba'in bi katbi rizkihi wa ajarihi ya dua pertama bersanding kata Allah setiap kata Allah melalui lisan nabi sallallahu alaihi wa sallam setiap kalian sebelum terlahir akan dihimpun di perut di bundanya empat puluh hari pertama baru berbentuk spermatozoa dengan ofum yang berproses empat puluh hari kedua kemudian menjadi zigot yang menempel di dinding rahim empat puluh hari ketiga berbentuk mudirah mulai ada seperti daging sekeratan lalu diperintahkan malaikat meniupkan roh usia seratus dua puluh hari empat bulan sudah ada roh kemudian ditiupkan rohnya diperintahkan malaikat menuliskan menetapkan empat hal dari empat ini dua pertama disebutkan bi katbi rizkihi wa ajarihi rizki dan ajari rizki bersanding dengan kematian jadi kalau orang belum meninggal rizki akan diberikan makanya sifat rizki sama dengan kematian sama-sama gaib sama-sama gaib kita cari dulu kita usahakan kita menjemput kematian dengan beramal mencari rizki pun dengan soleh ga ditampakkan kalau ditampakkan anak akan semangat kemudian untuk bekerja dalam kehidupan rizki antum misalnya seratus miliar malam ini udah diambil sembilan ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta ya sembilan puluh sembilan ribu rupiah sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah tinggal seribu dan tau kalau itu diambil seribu ku ninggal apa anda pikir besok anda bawa kerja tidak ini ka dimasih di alih sana stofi rumah stofi rumah ya mas kenapa pulang dulu istilah tinggal seribu capek lemas tidur dibangunin wah kasih aku sedot sesedot meninggal sifat yang lain jadi gak usah takut dengan rizki gak usah takut rizki itu teratur anda tinggal mau bekerja bergerak rizki diturunkan yang belum dah itu surga kita pekerja cari hijrah nah diantara cara hijrah itu gak bisa langsung anda kerjakan hijrah terbaik belajar dulu lewat ilmu supaya beramalnya benar maka muncul kemudian kalimat dari para ulama al-ilmu qoblal amal ilmu dulu baru beramal maksudnya hamalnya disertai ilmu ya tapi jangan lupa ini kalimat sering dipotong juga ada al-adabu qoblal ilmi adab sebelum ilmu ini kalimat itu dipotong bilangnya al-ilmu qoblal amal betul tapi jangan lupa al-adabu qoblal ilmi adab sebelum ilmu orang yang menghapus kalimat adab sebelum ilmu langsung ilmu kemudian amal itu biasanya berilmu tapi tak beradab itu yang bahaya nah adab ilmu amal datang dia ke madris ilmu untuk belajar ayatnya apa berbunyi teruskan ayatnya siapa yang terkirak berhijrah ya Allah saya banyak berbuat salah saya ingin berubah ya Allah saya ingin tawab datang dia ke madris ilmu dapat info Ustaz Fulan berangkat dia di jalan sampai di jalan summa yurikul maut tiba-tiba datang maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang ia duga mautnya tepat waktu dia duga-duga mungkin masih lama kemudian wafatnya ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga meninggal di jalan apa kesaksian Allahnya perhatikan kalimatnya faqon pakai fa pakai qon faqnya menunjukkan cepat harfu'atin rabiltin bayina syai'i bilah hudud huruf yang merespon sesuatu dengan cepat tanpa jeda qon tahqi huruf yang menjamin kepastian maka kalimatnya diterjemahkan dengan kalimat berikut maka Allah menjaminnya dengan cepat dan pasti wakaw ajruhu'allallah dituliskan langsung pahalanya digugurkan dosa-dosanya kita cari itu nah ini kalau kemudian tidak ditemukan yang seperti ini maka turun kemudian status syahidnya pada yang begini empat ini kalau masih ada buru pak bu teman-teman buru coba dalam sepekan itu dimana ada madrisnya al-ihsan al-azzar bayitur rahim janatul firdaus sana lagi terus cepat cari yang lebih dekat dengan anda yang penting mudah-mudahan kita mah ikhtiar aja gak tau kapan wafatnya penting ikhtiar ada amalan ini kejar mudah-mudahan saat wafat dalam situasi sedang ta'lim wafat sedang sholat terus walaupun naik misalnya ya bis kota ya mau naik misalnya mobil-mobil dan online yang baik sebagainya mau naik taksi mau naik bis usahakan di situ berfikir stighfar subhanallah masyaallah astagfirullah baca quran kenapa mudah-mudahan saat wafat sedang zikir nah ini jalan foto sini foto situ ceklik ini ceklik itu update status ketemu ustad bukan minta doa minta fotonya antum buat apa buat bukti ustad di alam kubur manor buka jamaah ustad adi enggak ngaruh jelas ya oke j�负